Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah setelah dia bilang ada di sini terus ada katanya di sini lagi Dia bilang begitu Pagi itu saya baru bangun baru selesai mandi Langsung dia suruh saya mau operasi ulang buka Saya langsung berteriak saya tidak mau Saya kaget Dia bilang sekarang segera Segera sekarang harus buka ini katanya Loh saya bilang baru satu bulan yang lalu saya di operasi Kenapa harus mau buka lagi Saya sampai mentar takut Ini sudah trauma Kerenyak dingin keluar semua sudah takut Saya langsung telpon suami saya Waktu itu saya pergi dengan mertua saya Saya bilang sama suami saya Saya tidak mau di operasi Pokoknya saya tidak mau lagi di operasi Saya tidak mau Saya mau pulang sekarang Saya bilang begitu Di kuancong ini saya minta pulang Mati-matinya minta pulang Sampai suami saya pusing Pusing Bagaimana bang Aduh bagaimana Kamu punya tiket bagaimana Jadi saya bilang tidak Saya pokoknya mau pulang Saya tidak mau di sini Saya bilang begitu Saya ingin dokter di sini Saya pakai analisa dan logika Saya pikir dia sudah salah Saya tahu prosedur begini Saya tidak mau asal-asal Kalau memang karena cancer Kalau memang ada Mungkin dalam waktu satu bulan Sekejap langsung ada Betul tidak Kita pakai logika Dia bilang sudah ada di sini katanya Mau buka mau kasih keluar Jadi saya bilang Saya bilang saya tidak bawa uang Saya bilang begitu Saya bilang saya tidak bawa uang Dia bilang harus Kamu Kalau datang nanti bulan keempat lagi Kamu harus ikut radiasi 25 kali Radiasi 25 kali Saya bilang mampu saya Saya bilang Uh langsung saya itu gemutar gini Gemutar sendiri Kita tahu bikin apa Sampai isen tahu gak Saya punya lidah ini Lari masuk ke dalam Saking takut Tak bisa bicara Oh Tak bisa bicara Ini lari masuk ke dalam Saking tegangnya Saya sudah takut setengah mati Saya pikir saya sudah tidak ada Waktu itu Bisa takut Makanya waktu itu saya putuskan Saya kemo itu waktu Ini hari kemo Dua hari setelah itu Saya balik pulang Indonesia Saya tidak peduli Saya punya badan lemah Tidak bisa jalan Saya tak peduli Tapi lepas dari situ Saya keluar Dan dari itu rumah sakit Saya rasa fit Aduh saya bingung Saya bingung Saya di rumah sakit itu Mau tidur tidak bisa Pokoknya mau jalan Tak bisa Sampai teman saya bilang Hei ini lebih baik Kamu pergi istirahat Tidur Tidur kamu Kamu kayaknya itu orang Jalan itu Kayak orang bilang Kayak mata itu Ditaruh Terus gigi begini Supaya bisa begini Ini tidak bisa Sayu gitu Tapi Mau tidur Tempat tidur Tidur tidak bisa tidur Akhirnya saya putuskan Tidak Saya harus turun ke bawah Saya harus pulang Ini kali Benar saya pulang Saya pulang Saya pulang Saya kalau di kamar itu Waktu itu jam itu Jam setengah tiga Saya tidak bisa Jam setengah tiga sore Saya mau tidur Tidak bisa Mau jalan Tak bisa apa Saya suruh Mertua saya Ayo kita turun ke bawah Lantai bawah Itu kan tujuh lantai Saya turun ke bawah Tunggu mobil di bawah Saya tak mau di kamar itu Saya bilang Tak mau Saya turun ke bawah Sampai di bawah Saya tidur Di store Orang saya tidur Setelah itu Datang mobil Jemput Saya pergi Eh sampai di bandara Saya bisa dorong troli Saya bisa dorong troli Saya sudah pikir Kalau saya waktu itu Di pergi bandara Pasti mertua saya Yang dorong saya Pakai kursi roda Saya sudah pikir gitu Ya dorong saya Pakai kursi roda Tapi saatnya tiba di sana Saya yang dorong Barang semua Saya urus Oh ini Ini benar banget Ini Semua saya urus Tunggu situ Saya jam 3 Saya punya pesawat Jam 9 Saya tunggu di situ Berapa jam Saya tak peduli Yang penting saya keluar Dan itu Kalau sakit Itu karena mungkin Saya punya rasa Trauma Sampai saya rasa Tak bisa Ini penting Karena Saya nak bagitahu Penyakit kanker Penyakit kota Ramai dikatakan Kalau kena kanker Mati Kalau kita rasa Begitu Tentu mati Kalau kita kata bukan Tak jadi apa-apa So itulah Tetapi Kalau jumpa doktor Mereka Sampaikan Jadi kita mati Kerana takut Kerana kanker Betul Betul Kanker ini Tidak Mati pun tidak ada masalah Sekarang Apa yang ada masalah Tidak ada masalah Tapi Diubut-ubut Sampaikan mati Ya betul Betul